Halo teman-teman, hari ini aku mempetik berbagai macam buah dan salah satunya sudah sangat langka. Kemudian aku akan review satu persatu. Pertama, aku mempetik jambu kristal. Karena sekarang masih musim hujan, beberapa jenis buah rentan busuk, diantaranya jambu kristal. Kalau tidak dibungkus dengan baik, buahnya akan cepat busuk terkena air hujan. Banyak yang berjatuhan, tapi ada juga beberapa buah yang masih bagus dan siap untuk dipetik. Aku petik beberapa buah yang masih selamat. Semoga isinya nggak rusak ya. Selanjutnya, petik buah alpukat. Beda dengan jambu kristal, kalau buah alpukat tahan terhadap cuaca. Mau panas atau hujan, buah alpukat bisa bertahan karena memang pohon alpukat bisa tumbuh hampir di semua daerah. Ini jenis alpukat aligator, teman-teman. Satu biji aja beratnya sampai 2 kilo. Dan buahnya bisa sampai puluhan dalam satu pohon setinggi 4 meter. Baru petik beberapa biji aja, aku sampai kewalahan ngangkatnya. Teman-teman, ada yang punya nggak di halaman rumah? Beralih ke buah liar. Tim aku menyusuri tebing di perbukitan untuk mencari pohon kelak. Buah ini sudah termasuk langka dan umumnya hanya terdapat di wilayah berudara panas seperti NTB dan NTT. Sebagian juga ada yang menyebutnya buah loka atau rarak. Kalau mentah berwarna hijau dan kalau mateng buahnya berwarna merah terang. Kelak hanya berbuah satu kali dalam satu tahun di penghujung musim hujan. Hayo, pasti banyak yang belum pernah lihat buah ini. Yang belum melihat, tulis di komentar ya. Untuk rasanya, nanti aku review di akhir video. Lihat nih, buahnya unik dan yang pasti rasanya juga unik. Mumpung masih ada bekas sisa panen, aku juga mau petik buah rambutan. Buahnya tinggal beberapa tandan aja dan banyak yang sudah dimakan kelelawar. Karena kebanyakan buahnya di ujung rantingnya, jadi agak susah ngambilnya. Tim aku hanya petik beberapa tandan yang terjangkau dan aku dapat sekitar 1 kiloan aja teman-teman. Selain itu, ada juga jambu biji putih dan jambu biji merah. Pertama, aku mau petik yang isi putih. Karena banyak yang berjatuhan akibat hujan, aku hanya dapat 2 buah aja. Kemudian lanjut petik yang isi merah. Kalau yang ini, buahnya masih banyak. Bahkan tiap hari banyak banget yang berjatuhan. Di daerah aku, jenis jambu ini jarang yang suka. Jadi hanya akan dimakan kalau lagi ada mood aja. Ini adalah jenis jambu yang paling banyak diolah menjadi minuman kemasan. Baru petik bentar aja, aku sampai dapat banyak ini. Lanjut petik buah anggur. Dari sekian banyak jenis anggur yang ditanam, hanya ada beberapa buah yang masih utuh karena sebagian besar pada busuk terkena air hujan. Sebenarnya tidak disarankan ya untuk pembuahan anggur pada musim hujan, karena kualitas buahnya akan jauh menurun. Pada umumnya buah anggur sangat rentan di suhu dingin, akan sangat berpengaruh dari segi rupa dan rasanya. Jadi aku hanya petik beberapa tandan aja teman-teman. Mungkin kalau buahnya bertahan sampai musim panas bisa lebih mendingan. Selanjutnya petik buah sari kaya. Di Viti sebelumnya aku pernah panen buah sari kaya dalam jumlah besar dan sekarang sudah habis masa panen. Ini adalah buah sisa dan untungnya masih ada beberapa buah yang masih bagus dan langsung aku petik. Aku nggak akan petik banyak ya biar bisa muat di wadah. Sebenarnya masih banyak buah yang masih muda dan bisa dipanen dalam beberapa hari. Jarang banget bisa ngontain buah ini karena kalau musim panas nggak akan bisa berbuah. Khususnya yang ditanam di ladang dan jarang mendapat asupan air. Buah apel pucca atau bidara apel paling mudah untuk ditanam dan juga cepat berbuah. Apalagi tanamnya di daerah yang bersuhu sedang. Banyak juga yang menggunakan metode tabu lampot karena memang semudah itu untuk menanam buah ini. Kalau matang akan berwarna kuning dan rasanya manis seperti buah apel. Berbeda dengan bidara liar yang rasanya sepat dan aromanya aneh. Wah banyak banget hasil petik-petik hari ini. Wadah aku sampai penuh. Yuk saatnya kita review satu persatu. Dimulai dari buah sari kaya. Rasanya manis dan aromanya wangi. Selain buah sari kaya banyak juga yang menyebutnya buah nona. Teman-teman pasti banyak yang belum pernah nyobain. Enak loh. Lanjut makan buah anggur. Walaupun terkena hujan terus menerus rasanya masih worth it dan gak terlalu hampar. Aromanya juga wangi. Kalau yang ini rasanya kecut dan hambar. Padahal sudah dibungkus rapat. Jadi yang merah lebih enak ya. Kalau jambu biji gak terlalu berpengaruh terhadap cuaca. Jadi kualitas buahnya tetap bagus cuma ada beberapa yang mulai rusak di bagian dalam. Aku cobain yang isi merah dulu. Baru kemudian yang isi putih. Rasanya lebih manis yang isi putih teman-teman. Mungkin hanya kebetulan aja ya. Atau memang lebih enak yang putih. Kalau buah rambutan mungkin gak perlu aku jelasin panjang lebar. Kalau udah mateng dan merah banget biasanya buahnya berair dan rasanya manis banget. Ini jenis rambutan macan teman-teman. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Buah apel pucar rasanya seperti apel hijau. Dan kalau bener-bener mateng rasanya bisa manis banget. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Buah kelak atau buah loka. Isinya lunak dan memiliki biji berwarna hitam. Biasanya aku pencet dulu sebelum dimakan. Rasanya manis dan teksturnya lembut. Kalau udah mateng gini dagingnya lumayan banyak sampai di bagian bawah kulit. Ini sangat langka karena hanya tumbuh di wilayah tertentu. Untuk jambu kristalnya aku makan langsung. Biasanya aku buat rujak tapi lain kali aja ya. Kalau udah mateng kulit dan dagingnya lumayan empuk teman-teman. Alpukatnya belum mateng ya. Jadi harus menunggu beberapa hari dulu teman-teman. Setelah menunggu sekitar 3 hari. Alpukatnya sudah mateng dan sudah bisa dikonsumsi. Isinya tebal banget karena ukurannya yang besar. Kita buat jus aja ya. Karena jus alpukat salah satu jus buah kesukaan aku. Yeay ini dia jus alpukat yang segar dan enak. Karena daging alpukatnya legit dan gak pahit. Dimakan langsung juga enak loh. Ada yang mau? Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Sub indo by broth3rmax